Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher jadi servisan handphone yang masuk itu tidak hanya handphone baru malah kebanyakan handphone lawas-lawas seperti ini di tanganku sudah ada handphone Sony dengan seri T2 Ultra lumayan lawas, kasusnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya kita akan coba untuk melakukan web data karena handphone Sony ini tidak ada recovery modenya maka kita bisa menggunakan komputer kita akan flashing handphone ini dan disini sudah kita siapkan file-nya sudah kita siapkan file-nya disini ada 3 file karena Samsung T2 Ultra itu ada 3 varian silahkan gunakan salah satu saja sesuai dengan variannya atau serinya T2 Ultra ada D5303, D5306, dan D5322 jika kita tidak tahu serinya atau variannya silahkan coba salah satunya atau coba satu-satu dulu kalau berhasil maka variannya sudah tepat kemudian untuk flash toolnya kita gunakan flash tool yang versi lawas saja langsung kita install dulu kita tunggu sampai muncul tampilan installernya seperti ini kemudian bisa kita klik next saja kemudian untuk foldernya kita letakkan saja di C slash flash tool klik next lagi dan install kita tunggu sampai proses installnya selesai kalau sudah selesai ada tampilan seperti ini bisa kita klik next saja kemudian finish dan kita close juga untuk jendela winrar nya sekarang bisa kita masuk ke folder installnya kita buka file manager dulu atau disk PC kemudian masuk ke Windows Drive C kebetulan aku menggunakan Windows 10 langsung masuk ke Windows 10 C kemudian folder flash tool kita install dulu driver nya dari folder driver di dalamnya ada file flash tool driver kita double klik untuk install driver nya kita tunggu dulu bisa kita klik next kemudian kita pilih dua yang paling atas saja flash mode driver dan fastboot driver kemudian install kita tunggu sampai proses installnya selesai cukup cepat ya kita klik next saja kalau sudah selesai proses installnya atau muncul tampilan seperti ini dulu kita pilih install this driver software anyway kita tunggu lagi kalau muncul lagi kita pilih install this driver software anyway lagi kita tunggu sebentar sekarang sudah selesai ready to use semua klik finish dan kita klik finish lagi kemudian kita bisa kembali sekarang untuk menjalankan flash tool nya di sini ada dua file EXE flash tool EXE dan flash tool 64 EXE bisa kita pilih salah satu saja kita coba untuk jalankan flash tool EXE saja dan kita tunggu sampai muncul tampilannya dan ada keterangan please wait until the end of process kita tunggu sampai prosesnya selesai kira-kira loading sekitar 1 sampai dengan 2 menit kalau proses installnya sudah selesai maka flash tool Sony ini bisa kita gunakan sekarang untuk flash tool nya kita posisikan dulu aja biar enak dilihat biar jelas ya kemudian di flash tool ini ada logo petir di pojok kiri logo petir warna hitam bisa kita klik dulu muncul boot mode chooser kita pilih yang flash mode kemudian oke akan muncul tampilan firmware selektor disini ada social folder untuk menaruh firmware nya atau file yang akan kita flashing kan ada di drive C user kemudian nama komputer kemudian dot flash tool kemudian firmware kita letakkan aja untuk file yang akan kita flash atau firmware nya sesuai dengan source folder nya jadi kita bisa buka source folder nya kemudian kita EXEC file yang akan kita flash atau firmware nya kita letakkan di dalam source folder nya jadi kita buka sesuai dengan letak dari source folder nya oke kita mulai dari file yang awal aja di 5303 kita EXEC disini sampai muncul file nya berformat FTF ya dan file ini langsung aja bisa kita copy atau kita cut dan kita paste ke folder yang sudah terinput sesuai dengan source folder ini jadi kita buka file manager lagi kita copy paste untuk meletakkan file yang akan kita flashing atau firmware nya masuk ke drift C Windows C kemudian user kemudian masuk ke name komputernya kebetulan komputer aku beri nama jundaf kemudian masuk ke folder titik flash tool kemudian masuk ke folder firmware dan kita paste kan file yang sudah kita copy tadi disini klik kanan kemudian tinggal kita paste saja oke file nya sudah kita copy kan bisa kita cek lagi sekarang kita close dulu kemudian kita jalankan lagi klik logo petir logo flash pilih flash mode lagi pada boot mode choose nya kemudian perhatikan sudah muncul disini untuk firmware atau file yang akan kita flashing kan untuk proses input firmware nya sudah selesai dan kebetulan file yang kita gunakan ini bukan full firmware ya yang akan kita flashing hanya user data dan loader dot scene aja untuk menghilangkan kunci layar saja kemudian sekarang kalau sudah selesai proses input nya kita bisa minimize folder foldernya kita siapkan dulu handphone untuk terhubung ke komputer siapkan kabel data yang bagus langsung aja kabel data bisa kita colokkan ke komputer lalu handphone kita matikan ya tekan tombol power kemudian kita pilih daya mati kita tunggu sebentar sampai handphone ini mati dan cara menghubungkan handphone ke komputer pun cukup mudah tinggal kita colokkan aja kabel data ke handphonenya pada port USB nya sambil menekan volume bawah jadi volume bawah kita tekan dulu sambil menekan volume bawah nanti kita colokkan kabel data ke handphonenya oke kita bergabung lagi dengan tampilan komputer sebelumnya pada flash tool nya disini kita bisa klik dulu menu flash setelah kita inputkan firmware tadi klik menu flash nya sampai muncul tampilan handphone seperti ini ya unplug the device power of the device press the back button karena tidak ada back button maka kita tekan tombol volume bawah tekan dan tahan tombol volume bawah kemudian colokkan kabel data ke handphonenya kita tunggu sampai handphone ini terbaca dan ada proses flashing berjalan baru lepaskan tombol volume bawahnya kita tunggu flashing data sudah berjalan karena kita hanya melakukan erasing user data maka proses flashing nya cepat namun akan lebih baik jika handphone kita letakkan agar bisa meminimalisir error nya karena jika handphone goyang nanti error maka kita harus melakukan full flashing oke sekarang untuk flashing nya atau iris user datanya sudah selesai ada keterangan seperti ini ya ending flash session kemudian flashing finish silahkan bisa kita lepaskan kabel datanya kemudian kita nyalakan handphone dengan menekan tombol power posisi seperti ini handphone masih dalam posisi flash mode tidak menyala sendiri atau tidak otomatis restart kita harus nyalakan handphone ini manual lepaskan dulu kabel datanya kemudian bisa kita tekan tombol power sampai muncul logo Sony di layarnya atau sampai handphonenya getar kemudian muncul logo Sony baru sekarang kita letakkan lagi handphonenya kita tunggu sampai proses loading nya selesai dan untuk durasi loading ini lebih lama daripada durasi flashing nya tadi maka kita tunggu aja untuk durasi video ini aku percepat agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loading nya selesai kunci layar sudah hilang muncul tampilan pilih bahasa seperti ini tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja kita set up handphone sampai ke tampilan menu dan sekarang bisa kita lihat handphone sudah tidak ada kunci layarnya lagi namun metode ini juga akan menghapus seluruh data yang ada di internal memori handphone ini baik itu foto video aplikasi semuanya akan hilang kebetulan untuk versi Android nya masih lawas di 4.4.3 kalau nggak salah Android 4 itu Android KitKat ya jadi belum ada proteksi FRP atau terkunci akun Google handphone langsung sekali eksekusi aja pola sudah hilang untuk file ini hanya bisa digunakan pada Sony Xperia T2 Ultra saja tidak bisa digunakan untuk seri lainnya cara ini sekali lagi resikonya adalah semua data hilang dan aplikasi yang kita install sebelumnya akan hilang semua oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton